Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bertemu lagi kita di siap-siap Ramadan Dan di episode hari ini seperti biasa kita akan belajar surat-surat pendek Surat-surat yang saya yakin rasanya jadi andalan Hafalan teman-teman setiap kali sholat Abiku hari ini belajar soal surat al-iqlas Kulhu Allah wahad Itu rasanya surat paling top nih Betul Bahkan memang ada anjuran untuk sering-sering membaca itu Oh gitu jadi gak apa-apa Rasanya setiap sholat itu selalu jadi Bukan tidak apa-apa, justru baik Ada seorang sahabat nabi berkata Saya kalau sholat itu cukanya baca kulhu Allah wahad Bagus Allah juga senang kalau dibaca surah itu Surah ini Kata nabi dalam hadis lain Siapakah diantara kalian yang ingin membaca seluruh Al-Quran dalam semalam Bagaimana bisa itu wahai nabi Bacalah kulhu Allah wahad tiga kali Membaca kulhu Allah tiga kali Tapi itu senilai dengan membaca seluruh Al-Quran Itu bagi yang menghayati maknanya Karena itu kulhu Allah wahad dinamai sepertiga Al-Quran Mengapa sepertiga Al-Quran? Ajaran Islam itu ada akidah, kepercayaan Ada syariah, pengamalan hukum, ada akhlak Di saat ikhlas ini akidah, kepercayaan Puncak kepercayaan Tidak diterima keberagamaan muslim seseorang Kalau dia tidak percaya kandungan kulhu Allah Karena dibilang sepertiga Al-Quran Jadi kalau baca tiga kali Senilai Asal paham maknanya Asal, saya kira bukan cuma paham ya Menghayati Menghayati Itu dia, makanya kita mau menghayati surah Al-Ikhlas Kulhu Allah wahad Katakanlah Nabi Muhammad SAW Dialah Allah yang Maha Esa Itu ayat pertama Mari kita lihat supaya jelas maknanya Itu Nabi Muhammad Wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga Sampai lebih kurang sepuluh wahyu yang diterimanya Tidak pernah menyebut Allah Selalu yang disebut itu Tuhan Ikhra' bismi robbika Kau muslim bertanya Ini Tuhan kamu tuh bagaimana Dari Mars, dari Perak, dari ini Maka turun surah Al-Ikhlas Menjelaskan siapa Tuhan Yang disembah oleh Nabi Muhammad Dan yang diajarkan oleh Islam Katakanlah Wahyu Nabi Muhammad menjawab pertanyaan mereka Wah dia itu Maha Esa Maha Esa Itu yang pertama Allah tumpuan harapan semua makhluk Ayat kedua Tapi mau Sebelum kita sampai ketumpuan harapan Mari kita menganalisa lebih jauh Ahad Ahad disitu ditermakan Maha Esa Kalau Abi berkata satu Maka bisa terbayang Ada dua Ada tiga Tapi kalau Abi berkata Esa Tidak terbayang ada dua Tidak terbayang ada tiga Dan tidak terbayang tidak ada Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita bahas Tidak seorang pun yang datang Tidak ada yang datang Hanya seorang yang datang Satu orang datang Bisa dua Bisa tiga Kul huwa gohu Ahad Dia itu Maha Esa Keesaannya ini terdiri dari tiga hal Esa dalam zatnya Esa dalam sifatnya Esa dalam perbuatannya Esa dalam zatnya Dia tidak terdiri dari unsur-unsur Kalau Abi berkata jam tangan ini satu Ada unsurnya gak? Ada jarumnya Ada mesinnya Ada baterainya mungkin Esa Tidak terdiri dari unsur-unsur Sifatnya Memang ada sifatnya Yang kita beri nama Sama dengan sifat manusia Kasih Tetapi kasihnya Beda dengan kasih makhluk Dia kuasa Kuasanya beda dengan kuasa makhluk Perbuatannya juga Tidak ada sesuatu yang terjadi ini Kecuali atas izinnya Dan atas kekuatan Yang diadukrahkan Allah Bagi perantara yang menciptakannya Itu arti Dia Maha Esa Esa dalam Kul huwa Allah Kita lihat lebih jauh Tadi somat Somat itu punya dua makna yang populer Yang pertama Berarti Tumpuan harapan Yang kedua Berarti Sesuatu yang sangat padat Tanpa pori-pori Kita lihat Allah Tumpuan harapan Itu sebabnya Kata para pakar Tidak mungkin Dalam perjalanan hidup manusia ini Seseorang tidak pernah berdoa Karena apa? Tidak semua keinginannya Bisa terpenuhi Padahal dia butuh Boleh jadi Dia pergi kepada si A Tidak mampu Si B tidak mampu Si C tidak mampu Kemana dia akhirnya? Allah Dia tumpuan harapan Dan Dia artikan juga Tidak berpori-pori Kalau dia tidak berpori-pori Dia makan Tidak ada yang bisa masuk Dia berkeringat Dia beranak Tapi ada itu Ayat ketiganya itu Itu ayat ketiganya Lam yalit walam yulat Tidak beranak Itu penjelasan Lebih jauh Kalau kita artikan Somat tidak berpori-pori Ya Tep Karena dia tidak berpori-pori Jadi Nah Itu sebabnya Setelah menjelaskan Ilam yalit walam yulat walam yakud lagu Kufuan ahad Kufuan itu Yang serupa Dengan Ada ayat yang lain Yang lebih jelas Laisa kamislihi shay Kalau kita terjemahkan secara harfiya Tidak ada seperti-sepertinya Jangankan sepertinya Seperti-sepertinya saja tidak ada Sehingga Semua yang terbetik di dalam benak Walau dalam bentuk imajinasi tentang Tuhan Maka Tuhan berbeda dengan itu Karena itu Jangan bahas tentang Tuhan Salah satu makna Allah Terambil dari kata Alihah Membingungkan Ada yang ingin bahas tentang Tuhan Tidak bisa Tidak bisa Bingung kita Atau mengagumkan Kenapa mengagumkan? Semua ciptaannya mengagumkan Sayang Kekaguman kita itu tereduksi Karena Sering kita lihat Kalau kita lihat Apa namanya Ada sesuatu yang Dari atas jatuh ke bawah Kita tidak kagum Tapi kalau dari bawah ke atas Kita kagum Sebenarnya sama-sama saja itu Hanya ini tereduksi Sering kita saksikan Sudah biasa Surah ini Banyak namanya Yang paling populer Surat Al-Ikhlas Kenapa dinamai Surat Al-Ikhlas Ikhlas itu artinya Mengeluarkan sesuatu Yang bukan substansinya Kita ambil Contoh Kita Hendaknya Beribadah Demi karena Allah Kalau ada sesuatu Tujuan Selain dari Allah Itu ikhlas atau tidak? Kita harus keluarkan itu Sufaid Nah disini Surah ini Mengeluarkan Segala sesuatu Yang mustahil Bagi Tuhan Dia ahad Dia tumpuan semua harapan Dan tumpuan punya harapan Tumpuan harapan Tidak ada yang seperti-sepertinya Karena Dia menyingkirkan Segala sesuatu Selain substansi Tuhan Maka dia dinamai Surah Al-Ikhlas Ada juga yang menamainya Surat Al-Ikhlas Ikhlas juga artinya Mengesahkan Tuhan Surat Al-Tawheed Sekarang begini Setelah seseorang Menghayati Makna Ini Dia hendaknya Berusaha Meneradani Tuhan Sesuai kemampuannya Sebagai makhluk Bagaimana kita Meneradani Ahad itu Berusahalah Menyatukan Semua potensi Dan daya Anda Dalam segala kegiatan Anda Kita punya daya apa Daya fikir Daya fisik Daya kalbu Daya hidup Satukan itu Jangan sampai Kepribadianmu Terpecah Jangan sampai Fikiranmu Berbeda Dengan Kalbumu Dan jadilah Somat Jadilah Tumpuan harapan Manusia Nah Orang-orang yang Menghayati ini Dan mengamalkan ini Itu sangat luar biasa Itu Itu makna Surat Al-Ikhlas Kulhu Allah Terima kasih ya Biku Mudah-mudahan teman-teman Sudah Mendapatkan Sedikit manfaat Dari makna Yang kita pelajari Dari surat Al-Ikhlas Jadi kalau Salat Baca Kulhu Allah Sudah lebih mantap Lebih khusyuk salatnya Amin Insya Allah Terima kasih ya Biku Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax